ini sebelumnya itu ya yang paling bawah itu ya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursarid nabina wa sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ashadu an la ilahi lallahu wa dahulah syarika wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'at wa ikhwah teman-teman semua azaynaur rahiakum Alhamdulillah kita kembali dipertemukan dalam majelis kira'ah kita kitab nailu roja syarah dari safinah yang disyarah oleh alhabib Ahmad bin Umar asyatiri rahimahullah ta'ala kita dikira'ah malam ini sampai kepada pembahasan furudul gusul yang syih salim bin sumair sahib safinah penulis kitab safinah menyatakan furudul gusul kisna'an nah fardu mandi yang diwajibkan dari mandi yaitu rukun-rukunnya furud disini maksudnya arkan arkan wajiban arkan wajiban ini rukun-rukun yang wajib yaitu ada isnan ada dua yang pertama disini an-niyah yang pertama adalah niat yang kedua ta'amimul badan bilma ya ta'amimul badan bilma yaitu meratakan tubuh dengan air ya baik silahkan dibaca masyuda ya ustad ya silahkan bismillahirrahmanirrahim faslun furudul ghusli isnani al-makna an-ajza al-gusla an-na 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 ajza al-gusli allati la tatahak waku mahi mahi yatuhu ila biha wajiban kana au masnunan isnani an-niyatu al-makna an-na an-na awala min fardoy min min fardoy perhatikan min fardoy dia kan musanna majrur setiap musanna atau jama' mudakar salim yang majrur tanda jernya adalah ya ketika diidofahkan ya maka nonnya dihadaf kan fardain maka menjadi fardai ya fardai nah ianya sukun di depannya juga sukun tu'al maka ngalah karena gak disukai berjumpanya dua sukun fardayil gusl gitu silahkan lanjut min fardoy gusli niyatun inda gusli awali inda gusli perhatikan saya pernah bacakan keterangan dari Sheikh Nawawi al-Bantani perbedaan antara guslun dan guslun kalau disini berarti inda gusli ya terus diulang niyatun inda gusli awali jusli min al-Bantani wa yanwi al-junubu rof'al janabata rof'al janabati atau bacanya rof'ah apa rof'ah ini ustad apa maf'ul bi ya ya benar maf'ul dari yanwi menghilangkan ya terus wal-ha'idu rof'ah hadas al-haybi rof'ah hadasi mudhaf nilai rof'ah rof'ah hadas al-haybi awil nifasu awil nifasi awil nifasi inlam taksid bihi al-makna as-shari'iyu as-shari'iyah dia karena tabi' dari makna makna sendiri maf'ul dari taksid isi-misi maksur seperti ini ketika dia mansub maka tanda iropnya adalah harakat zahirah karena dia khafif ringan maka as-shari'iyah lanjut namastad ya lanjut wan nufsau nufasa bukan nufasa nufasa wan nufasa'u rof'ah hadasi nifasi awil haydi ma lam taksid bihi al-makna syari'iyah wa fil wiladati rof'ah hadasi wiladati wa yafi an yanwiyah an kulli farod al-gusla an kulli fardin an kulli fardin al-gusli al-gusli itu udah makul dari yanwi makul dari yanwi dia bukan mudah pun nilai dari fard ya diulang an yanwiyah an kulli fardin al-gusla aw raf'al hadasi akbari aw raf'al hadasi la niyat la niyatul gusli la niyatul gusli la niyatul gusli wa toharuti fakot watajibu ala min bihi man bihi watajibu ala min bihi man 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 watajibu ala man bihi sali sul man niyatul salah 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 sul man niyatul nah hu al istibahat niyatul nah wi mudah pun nilai itu nah winya maka niyatul nah wi niyatul nah wi al istibahat wala takfihi ihda an niyatul sabi gotuh mudah pun nilai dari ihda an niyati an ihda an niyati as sabi gotih ta'am ta'ib barakallafikum masyuda baca kitabnya banyak kemajuan ini ya barakallafik tinggal nanti dipraktekan ihrop-ihrop yang diketahui ya karena penting kali itu mengetahui ihrop kalau kita belajar buku-buku nahu dasar pembahasan ihrop itu adalah pembahasan penting bab ma'rifati alamat ihrop agar kita mengetahui apa ihrop sebuah kalimat dan kalau kita baca benar kita bisa mempertanggungjawabkan kenapa kita baca demikian nah itu dan mengetahui ihrop ini adalah sebuah hal yang saat ini banyak ditinggalkan ya oleh bahkan kalangan pembelajar bahkan asatidah ya dianggap tidak penting dianggap sebuah hal yang bukan pokok ya Al-Jaya nih salah seorang ulama kita mengatakan ini sebagaimana dikutip oleh Asyuti dalam Tadri Burawi ada tiga hal yang Allah berikan kepada umat ini yang tidak Allah berikan kepada umat-umat sebelumnya yang pertama adalah sanat karena umat-umat terdahulu kitab mereka itu tertahrif semua terdistorsi semua gak ada sanatnya sanatnya monkoti semua ya ada pun kitab-kitab Al-Quran Sunnah jangan kan Al-Quran kitab-kitab hadis saja memiliki sanat sehingga tersaring mana yang sanatnya valid mana yang tidak valid alias do'ib atau palsu nah yang pertama sanat yang kedua An-Nasab umat-umat terdahulu Yahudi Nasrani tidak terjaga nasab mereka terlebih lagi ketika terlegalkan perzinahan maka nasab rusak adapun umat ini dijaga kehormatan wanita dijaga dari zina sehingga nasab terjaga dan yang ketiga yang Allah berikan kepada umat ini yang tidak Allah berikan kepada umat sebelumnya adalah Al-I'rob kata Al-Jayani itu Al-I'rob dimana Taurat Injil itu tanpa I'rob sedangkan Al-Quran dengan I'rob jadi mahrif Al-I'rob mengenal I'rob itu penting sekali walau banyak orang yang menganggap hal ini sebagai sebuah hal yang tidak penting dianggap bukan pokok bukan perkara inti dan yang lainnya sehingga tadi yang saya sebutkan jangankan kalangan pembelajar yang pemula pembelajar yang senior pun meninggalkannya bahkan beberapa ustad juga tidak menganggap hal ini penting sehingga mereka pun juga tidak mengenali I'rob dengan baik ini pentingnya I'rob bagi teman-teman mohon ketika diterangkan ini diperhatikan dan ketika membaca mohon dipikir-pikir terlebih dahulu ini I'rob nya apa ini penting terlebih lagi dalam situasi kita latihan seperti ini itu akan sangat membantu baik faslun furudul gusli iznan kewajiban mandi itu rukun-rukunnya itu ada dua al-makna maknanya adalah bahwa bagian-bagian mandi bahwa bagian-bagian mandi yang tidak dapat realisasi mahiahnya hakikatnya subtansinya poinnya intinya inti dari mandi itu tidak dapat terwujud illa biha kecuali dengan dengannya domirha biha ini kembali kepada furudul gusel kok bisa kembali kepada furudul gusel karena furud dia jama dari fardun nah fardun dia tidak berakal setiap jama yang tidak berakal dihukumi mu'annas lafzi lafadnya je mu'annas maka illa biha tidak dapat terwujud hakikat poin dari mandi inti dari mandi kecuali dengannya wajiban kana omas nunan baik mandinya itu mandi wajib atau mandi sunnah telah diterangkan sebelumnya mandi sunnah semisal mandi jumat ada pun mandi wajib mandi karena keluar mani dan seterusnya dari pembahasan kita yang telah kita bahas itu bahwasannya wajib-wajibnya itu adalah isnan ada dua yang pertama disini an-niyah yang pertama adalah niat mengenai niatnya ini para ulama syabiyah punya ibaroh ibaroh semisal dia mengatakan anwi'al junub rof'al janabah saya niat mandi junub karena menghilangkan janabah ini kalau sebab dia mandi karena janabah perhatikan lagi anna awwala al-makna maknanya anna awwala min fardai kan yang namanya fardu gusul itu ada dua berarti min fardoin begitu kan dari dua fardoin ingat teman-teman setiap jama' mudakar salim dan ya musanna tasniah kalau dia mudof iaknya apa nunnya dihapus misalkan jama' mudakar salim atau musanna saya katakan muslimina ketika mansub majrur pakai ya tandanya ya kalau di musanna muslimaini ya kitabaini nah ketika diidofahkan nunnya itu kan kalau di musanna ada nunnya kitabani kitabaini nunnya itu menurut para alimlahu namanya iwat anittanwin pengganti tanwin ketika mufrat nah nunnya itu ketika diidofahkan dihapus tersisalah ya sukun misalkan saya mengatakan ini adalah dua bukunya si Zaid si Zaid nah kalau kita harapkan hadani kitabah Zaidin kitabah Zaidin karena ketika dimarku tanda ropaknya adalah halif nah sekarang majrur atau mansub ya kita katakan misalkan nadhortu ilah kitabai Zaidin kitabai Zaidin maka nunnya dihapus jangan kitabai ini Zaidin tapi kitabai Zaidin nah dia mudah ketika dia mudah nunnya itu dihapus kedudukannya sama seperti ketika dia mufrot ada Tanwin Tanwin gak boleh jadi mudah gak boleh ada pada mudah Tanwin nah fardoy al-gusel sementara mudah pun ilihnya ada sukun dan huruf terakhir dari mudah juga sukun sukun ketemu sukun gak boleh pantangan bagi orang-orang Arab maka yang ngalah yang di depan maka dibaca min fardoy il-gusli bahwa yang pertama dari dua kewajiban mandi niatun apa Arabnya niatun disini Mas Yuda ya Mas Yuda apa Arabnya niatun ya iropnya apa niatun bertanggung jawab hantum khobar 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 apa khobar dari ini dari apa gampang itu awal bu masa awal kan isib anak berarti khobar anak khobar anak karena anak itu tan sibul isam watar faul khobar dia merupakan khobar nah yang pertama dari dua kewajiban mandi adalah niat adalah niat saya barakallahu aikum ya inda khusli awali juz'in minal badan kapan dia niatnya niatnya itu kapan ketika pertama kali dia membasuh sebagian anggota tubuh dia lagi dia basuh pertama kali anggota badan tubuh dia maka disitulah dinyat ini kita lagi membahas tentang rukun bukan sunnah kalau sunnah dari mandi janabah nanti akan diterangkan dia mencuci kemaluannya mencuci kedatangannya berwudu sebagaimana ngudu sholat memulai dari kanan dia basuh nah ini sekarang kita anggap seorang dia cuma mengambil wajibnya saja yaitu misalkan dia menceburkan diri dia ke kolam nyemplung bahasa kita dia nyemplung nah kapan dia niat ketika pertama kali badan yang mau dia kenakan air kalau dia itu kaki kaki duluan ya kaki duluan kalau kepala duluan kepala duluan tangan duluan ya tangan duluan disitu disitulah dia niat ini kita bicara wajibnya dulu karena rukun dari mandi janabah niat dan meratakan air ke seluruh anggota badan ya tidak berbicara sunnah dulu nanti sunnah mandi ada bahasannya sunnah-sunnah mandi tadi yang tadi sebutkan Raih Barakallahu Fayanwi Al-Junabu maka orang yang sedang junub dia berniatnya apa Raf'al Janabati dia niatnya itu untuk mengangkat atau menghilangkan ya janabah dia janabah dia wal haidu haid maktuf kepada al-junub sedangkan wanita yang haid dia niat Raf'al hadasil haid dia niatnya itu untuk mengangkat hadas haid ya awin nifas ya atau menghilangkan hadas nifas ini tentunya bagi nufasa ya bagi wanita yang nifas ilam yaqsid bihi al-ma'na as-shari'ya ya jika tidak bermaksud maknanya itu makna syari'i wanita yang nifas dia niat itu menghilangkan hadas nifas awil haid ma'alam yaqsid bihi al-ma'na as-shari'i atau menghilangkan hadas haid jika itu tidak bermaksud menghilangkan makna syari'at ya makna syari'at dia niatnya itu sama tadi para ulama syafi'iyah disini mengatakan mahalun niyah tempat niyat itu di kolbu ya nah talafut niyah disini jarang sekali para ulama syafi'iyah mengatakan dilafatkan karena ketika dilafatkan itu bukan disini tempatnya ya kebanyakan mereka mengatakan talafut niyah itu diguduh atau ya pada sholat ya atau juga haji atau umroh na'am barakalafikum ya dan juga pada puasa ya pada puasa kemudian kata beliau lagi mana lagi tadi udah sangat sembilan aja ini berikutnya lagi wafilwiladah raf'al hadasilwiladah nah kalau dia melahirkan ya maka mandinya ini ya berniat mengangkat hadas wiladah dan cukup bagi seorang dia berniat dari setiap wajib tadi ya dia niatnya apa al-guslah ya yaudah dia niat ini semua niatnya mandi aw raf'al hadasilwiladah dia niat mandi aja ya dia niat mandi mandi janabah mandi ya mandi disini mandi wajib atau mandi sunnah ya kalau wajib dia tentukan dia wajib aw raf'al hadasilwiladah atau dia niatkan untuk mengangkat hadas akbar wafilwiladah raf'al hadasilwiladah kepotong tadi la niat laniyat al-gusel awat tohara tifaqat bukan sekedar niat mandi dan tohara hajah ya wa tajibu ala manbihi salah sulmani dan wajib bagi orang yang dia salah sulmani kan ada salah sulbaul kalau salah sulbaul orang yang kencing terus-terusan dia gak bisa ngatur durasi kencingnya dan waktu kencingnya nah ini ada ini orang ini yang salah sulmani berarti yang keluar mani terus-terusan ya gimana ini maka wajib bagi orang yang apa namanya punya penyakit ini tadi Mas Yuda kalau gak salah bacanya min ya itu bukan min perhatikan Mas Yuda ala min ala harkujer min harkujer itu aja gak nyambung kan min huruf ketemu huruf itu enggak tajibu ala man namannya disini adalah man mausul yang maknanya adalah aladhi jadi tajibu ala ladhi bihi salah sulmani ya niyatu niyatu nahwil istibah jadi jumlah jumlah ismiyah yaitu bihi salah sulmani niyatu nahwil istibah itu nanti lah mahalla lah min niyatu sebagai silah mausulah sebagai silah dari mausul man bukan min gampang identifikasikannya ini ala harf huruf jair kalau dibaca min huruf jair masa ala min itu kurang tepat kan berarti disini gak ada kemungkinan lain watajibu ala man begitu ala man ala ladhi begitu maknanya baik dan wajib bagi orang yang tidak dapat mengontrol maninya keluar terus ya wajib bagi ini bagi orang seperti ini niyatu nahwil istibah istibah dia wajib niatnya itu hanya niatnya itu niat istibah yaitu diperbolehkan ya misalkan dikatakan nawaitul lugusel lilistibah hati par disolah saya niat mandi untuk kebolehan sholat karena bukan niatnya itu raful hadas karena hadasnya gak pernah terangkat gak pernah terangkat dia niat itu raful hadas habis itu dikwarmani lagi hadas lagi maka niatnya itu bukan raful hadas ya bukan raful hadas beda sama yang lain tadi kalau yang tadi kan nawaitu fardul gusel nawaitu raful hadas al akbar nawaitu raful hadas al wiladah nawaitu at toharah nah dia ini gak gak bisa niat kayak gitu karena mandinya keluar terus berarti dia niatnya itu bukan raful hadas raful bukan untuk toharah tapi niatnya itu adalah istibahah berarti kalau diindonesiakan udah dia dalam hatinya dia berbicara dalam hatinya ya Allah saya niat mandi ini agar diperbolehkan mengerjakan ibadah fardu sholat fardu misalkan ya nah karena setelah itu setelah dia mandi mandinya keluar lagi tanpa dia bisa kontrol dia sholat shohat sholatuhu sholatnya sah berdasarkan kesepakatan para ulama nah wala taqfihi ihdan niyati as-sabikoti tidak cukup bagi dia bagi dia itu siapa tadi yaitu orang yang salah sulmani yang terus-terusan keluar mani ya mungkin ada orang yang seperti ini karena tulang sulbinya bermasalah akhirnya keluar mani terus ini ada yang seperti ini ya tidak cukup bagi dia untuk menerapkan salah satu dari dua niat yang tadi dari dua niat yang tadi yang sudah disebutkan ya misalkan dia mengatakan nawaitul gusel nawaitul raf'al hadas nah itu dia gak bisa seperti itu gak bisa dengan niat raf'al hadas gak bisa dia mesti nawaitul gusel listibahatis sholat listibahati fardis sholat saya niat mandi nawaitul guselah listibahati fardis sholat kalau dia mau sholat kalau dia mau tawaf mandi jundup jundup nawaitul guselah listibahati at-tawaf ya listibahati al-ihram dan seterusnya ya jadi kalau di Indonesia saya niat mandi untuk kebolehan wajib sholat wajib tawaf untuk kebolehan sholat tawaf kalau dia hanya sekedar mau baca Al-Quran untuk kebolehan membaca Al-Quran dan seterusnya namun tentunya yang diniatkan adalah untuk sholat karena waktu sholat itu terus ada terus ada dan dia dituntut untuk dalam keadaan mandi setelah dia keluar dari mandi nah orang yang seperti ini yaudah niatnya seperti itu aja lanjut berikutnya ta'amimul badan ini berarti sudah selesai pembahasan mengenai niat yaitu niatnya ketika membasuk anggota badan pertama kali dalam mandi janabah tadi ya mas terus di gantian silahkan ustaz mga kuala mga kuala mga kuala mga kuala wa ta'amimul badani bil mai al-badadu bil asli ma sawa ma siwa ma siwa al-ra'asi minal jasadi wal-muradu una jami'ul jasadi al-ma'na an-thani an-thaniya min par-doil gusli isti'abu jami'ul badani bil-mai basharan 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 wadufuran wa sha'aran zahiran wa batinan wa inna kasabas wa in wa in wa in kasabas wa jat fa'ula kasufa wa in kasufas sha'ari wa ma itunya pak sha'aru sha'aru wa in kasufas sha'aru wa ma zuhara min an-fin mas du'uin an-fin min an-fin mas du'uin wa man wa man ba'ti sha'aratin wa man ba'ti sha'aratin zalat wa su wasukuk zalat wasukuk 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 dam yakun dha gowrin gowrin isim yakun mu'akhir gowrin lam yakun laha gowrin wa ma tahta kulfat wa ma tahta kulfat 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 al-akhlafi wa ma do'haro min paraji bakrin 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 bikrin bikrin au sayyib au sayyib sayyibin sayyibin idab ko'adat 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 dikodo iha jatihah nabat nabatinu oh itu maktub sebelumnya labatini farjin labatini farjin wa anpin wa akhbi sya'rin in akhodi in akhoda in akhoda binapsihi wa yajibu naqdil naqdil dofa'in wa yajibu naqdud 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 dofa'ir mudha pun nilai naqdud dofa'iri idalam yasil al-ma' ila batiniha fa'il dari yasil ma' ya yasil ma'u ila batiniha illa bihi dofa'ir mudha pun nilai dia majrul bilkasro ya karena ada musawik yang membolehkan dia dengan kasroh yaitu adanya alif lam al di ad-dofa'ir walaupun dia wazannya wazan sigomuntah jumuh ya ma'fail kalau gak ada al naqdud dofa'ir betul begitu ya majrul bilfathah karena di bihir mudha namun ada alnya maka naqdud dofa'iri takmimul badan nah disini berikutnya meratakan anggota tubuh rukun yang kedua meratakan tubuh bagian tubuh yang nampak yang nampak disini ya zohirnya dengan air maka yang nampak berarti disini termasuk al-anf ya yaitu hidung ujung jari jemari ya ya dan yang lainnya bahkan para ulama syafiyah mengatakan seandainya ada anggota tubuh kita yang nampak yang sudah terputus ya kemudian digantikan oleh benda-benda yang lain gitu besi misalkan ya misalkan tangannya putus kakinya putus jadi ada besinya ada emas misalkan maka yang benda-benda tadi menggantikan anggota tubuh yang sudah putus benda-benda yang tadi misalkan besi juga wajib ya dibasuh sebagai ganti dari anggota yang berada di bawahnya baik ya karena ketika benda-benda tadi besi misalkan dia sudah menggantikan petis kaki maka ya dia termasuk menjadi anggota tubuh yang zahir yang nampak begitu dalam hadap syafi'i nah al-badanu fil asli ya badan menurut asal secara asalnya maknanya ma-siwa-ar-raksi yaitu dia adalah tubuh yang selain kepala ya bagian tubuh minal jasad dari jasad yang bukan bagian kepala nah itu namanya badan apapun dikatakan dikategorikan sebagai badan kaki badan tangan badan perut badan dan semuanya adalah badan pokoknya bukan kepala nah wal-murah du'huna jami'ul jasad namun yang dimaksud disini seluruh jasad berarti meliputi kepala juga ya berarti meliputi kepala juga ya ta'mi mul badan bilma meratakan seluruh anggota tubuh dengan air ya maka di atas kepala semua kepala juga mesti rata dengan air al-makna maknanya apa an-nasaniyah saniyah isim ana mansub isim-isim yang seperti ini maksur seperti ini ketika dia mansub tanda nasobnya adalah fathah zahirah karena khafif karena ringan beda ketika dia majrur atau marfu' tanda tanda majrurnya tanda marfu'nya itu dengan harokat yang menghalangi nampak harokat zahirahnya dari domah atau dari kasroh domah ketika dia marfu' kasroh ketika dia majrur yang menghalangi nampaknya adalah karena sikol berat saniy itu orang Arab itu berat mengucap seperti itu namun kalau saniyah itu ringan ya fathah ketemu dengan ya ya maka ringan anna saniya min fardai ya ini tadi fardai musanna ya majrur ya walamatu jarihi aliyak ada pun nun pengganti iwat dari ya syukur dari tanwin ketika mudaf dihapus bahwa min fardai al-gusli yang kedua dari dua kewajiban dari dua rukun mandi ya itu maksudnya ya isti'abu jami'il badani bilmak yaitu meratakan seluruh tubuh dengan air ya basyarat basyarat baik dia berupa apa namanya kulit zufur zufron kuku ya kuku juga begitu ya ini kuku juga baik barakalabikum ini makanya hati-hati bagi teman-teman yang miara kuku panjang-panjang nanti terhalang dengan keberadaan kuku yang panjang terhalang air masuk ke eh anggota tubuh dari jari jemari yang nampak sehingga nanti wuduknya gak sah mandi janabahnya gak sah ya batinan wa inka supah asya'aru ya 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 nah itu dia buku ram apa namanya ya sya'ran zahiran wa batinan rambut baik yang ya nampak maupun yang tidak nampak ya wa inka sufa'as sya'aru ya walaupun tebal rambutnya wajib dibasuh wa ma zahara min anfin majdu'in begitu pula bagian yang nampak dari hidung yang terputus wa manbati sya'aratin zallat ya dan juga tempat tumbuhnya manbad manbad tempat tumbuhnya rambut yang telah tercukur ya wa syukukin lam yakunlah gowrun gowrun ya kemudian bagian tubuh yang pecah-pecah selama tidak sampai ke bagian daging wa ma tahta kulfatil aqlaf ya dan juga bagian bawah dari kulfah dari bagian bawah yang terpotong saat khitan itu ya bagi kemaluan laki-laki ya wajib menyampaikan air meratakan air ke anggota tubuh yang berada di bawah kulup ya kulit yang belum di khitan karena sesungguhnya anggota tubuh itu termasuk bagian yang nampak yang tohir ya ini diterangkan oleh para pokoha ya walaupun dia nanti nggak nampak secara indrawi karena kulup itu adalah sesuatu yang harus dihilangkan ya para ulama syafiyah mengatakan mengenai kulup ini di anna mustahik kotun mustahik kotul izalah karena dia memang mesti dihilangkan baik di khitan kalau kalau belum di khitan juga mustih ditampakkan demikian makanya para ulama syafiyah mengatakan ini ada teori seandainya ada orang lain yang menghilangkan kulupnya dengan di khitan ya maka orang yang di khitan nggak boleh ngamuk nggak boleh minta ganti rugi mana kulup saya kok hilang Pak dokter gitu kan misalkan ya maka nggak ada doman si dokter dokter khitan tadi atau siapa zaman dulu bengkong nggak ada kewajiban mengganti rugi bagi orang yang di khitan karena kulupnya udah udah hilang dan seandainya bahkan para ulama syafiyah mengatakan tidak memungkinkan membasu anggota tubuh yang ada di bawah kulup kecuri dengan menghilangkannya maka wajib di khitan kulup tadi ini makanya pentingnya khitan dalam agama kita agama lain nggak memperhatikan hal ini kita kembali kepada isi kitab ini berikutnya dan kemaluan yang nampak kalau bicara farj disini berarti kemaluan wanita disini apa bahasanya vagina vagina yang nampak minfar minfar jibikrin dari kemaluan pagina wanita gadis awsayibin atau yang pernah menikah janda saya pernah menerangkan hal ini ketika kita pada pembahasan beristijmar cebok dengan menggunakan batu itu dibedakan pada kasus wanita yang belum menikah dan yang telah menikah yang telah berhubungan badan dengan yang tadi yang belum berhubungan badan dengan yang wanita yang sudah berhubungan badan karena wanita yang telah berhubungan badan itu ketika dia berhubungan badan dia akan terbuka berdarah dagingnya sehingga terbukanya itu berbeda dengan ketika duduk seorang wanita jongkok dia ketika dia mau air kencing atau buang air besar berbeda ketika dia belum menikah rapetnya itu ini maaf ya tidak ada unsur sama sekali sebagaimana dahulu kita bahas ini ini murni pembahasan jangan berpikir yang tidak dan saya rasa juga teman-teman tidak ada yang berpikir ke arah situ insya Allah dan dari yang nampak dari kemaluan seorang wanita yang belum menikah gadis atau wanita yang telah menikah jika duduk buang hajat ketika dia duduk buang hajat ini mohon maaf mungkin paginanya terurai terbuka itu wajib dibasuk itu yang wajib dibasuk jadi yang nampak itu maksudnya anggota tubuh yang nampak bukan dalam keadaan dia berdiri saja ketika seorang wanita dia duduk maka nampaklah terbukalah kemaluannya itu yang wajib dibasuk juga jadi jangan cuman wanita itu berdiri saja mandi mandi berdiri gitu saja maka ketika seorang wanita mandi janabah dia wajib duduk kemudian dia membasuh apa yang nampak dari kemaluan dia vagina dia ketika dia duduk ini ini sama ketika dia membahas apa namanya bertoharoh dengan batu ketika waktu itu pelajaran di istijmar bersuci dengan batu cebok dengan batu nah itu ya barah kalau peku jadi teman-teman yang punya istri dikabarin ke istrinya mandi janabah kalau istrinya selama ini mandi janabahnya hanya sambil berdiri dan kemudian potensi tidak terkena air pada anggota tubuh yang nampak ketika dia duduk dari vagina itu sangat besar sekali potensinya tidak terkena air mulai diberikan tanbih peringatan kepada istri kita tadi ya kalau itu sudah tahu Alhamdulillah yang wajib terkena air itu bukan bagian batin bagian batin itu bagian dalam dari vagina endah atau bagian hidung ingat ya madab syafi'i berbeda dengan madab hanbali kalau madab hanbali mengatakan yang namanya wajah hidung dan dalam hidung ya makanya mereka beristinsyak itu hukumnya dalam wudhu adalah wajib kalau dalam madab syafi'i beristinsyak ya madab memasukkan air ke mulut dan membuangnya memasukkan air ke hidung dan membuangnya dalam madab syafi'i itu hukumnya sunnah kenapa karena bukan bagian yang nampak dari wajah nah berarti dalam hidung itu tidak tidak wajib ya diterkena air nah kemudian kata beliau lagi wa'akdi sya'rin ya dan tidak wajib pula membuka mengurai rambut yang tersambung dengan sendirinya misalkan dia memang rambutnya itu punya kelainan gimbal dengan sendirinya sulit dia urai yaudah gak mesti dia gak mesti yang penting dia bahasai aja kepala dan wajib membuka kepang rambut jika air tidak bisa masuk kebagian dalam rambut kulit kepala kecuali dengan dibuka kepang gimbalnya wajib dibuka gimbalnya kalau gimbalnya itu memang dia buat-buat dan rata-rata gimbalnya dibuat-buat begitu nanti kita masuk ke mandi ini ada sunahnya yang sangat banyak nanti insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan kita yang mendatang insya Allah karena sudah pukul 9.25 ada beberapa menit lagi hingga akhir kajian kita kita cukupkan materi kita kita lanjutkan dengan soal jawab yang bisa kita jawab yang tidak tahu Allah alhamdulillah dan kita akan tanggungkan semoga pada pertemuan berikutnya kita bisa jawab setelah dan fasilitas sarana mencari tahu yang lainnya dari apa-apa yang tidak kita ketahui dari pertanyaan yang diajukan silahkan terima kasih